Intro Nelian pencari udang di Bangka Tengah ditemukan tewas tersangkut di Pohon Bakau, kawasan Pereran Sampur, Kabupaten Bangka Tengah. Pria parubaya tersebut sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari udang sejak Sabtu sore 22 Juni 2024 yang lalu. Tim Sargabungan akhirnya menemukan Tan Kim An yang dilaporkan hilang saat mencari udang di Pereran Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah sejak Sabtu sore 22 Juni 2024 lalu. Naas pria 70 tahun ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi jasa tersangkut di Pohon Bakau yang berjarak kurang lebih 1,5 mil dari lokasi kejadian awal. Menurut keterangan warga, korban sempat menitipkan sepeda miliknya di rumah salah satu warga yang dekat dengan pantai tersebut. Korban biasanya mencari udang hingga sore hari, namun hingga jam 5 sore korban tidak kunjung ke Bali. Mengetahui hal tersebut, pemilik rumah tempat korban menitipkan sepeda bersama keluarga korban, berusaha mencari korban, namun hingga malam korban tidak dapat ditemukan. Kemudian keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor pencarian dan pertolongan pangkal binang. Untuk laporan atau hasil pencarian terhadap korban yang diduga hilang pada saat mencari udang, dari kemarin sampai dengan pagi tadi. Tadi pagi kita sudah mulai upaya pencarian dari mulai pukul 6 pagi sampai dengan ditemukannya korban. Pada pukul 8.25 korban ditemukan oleh tim besar gabungan berada di atas pohon bakau, tersangkut, terbawa arus pada saat air pasang. Jasad korban dievakuasi ke rumah duka di Desa Kebinti, Kabupaten Bakat Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Nelayan dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dengan memperhatikan kondisi cuaca saat beraktivitas di laut. Dari Bangal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!